Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu doran para pecinta tanturan sobat tani dan telur-telur tani dimanapun berada Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan segala nikmat utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat beraktifitas di rutinitas kita seperti biasa bertani dan untuk telur-telur yang masih dalam kondisi sakit saya doakan cepat diberikan kesembuhan dan yang sudah sehat tetap dijaga kesehatannya sekaligus untuk yang menjalankan ibadah puasa sekali lagi semoga puasanya lancar awal sampai akhir dan ini di akhir-akhir bulan Ramadan semoga segala amal ibadah kita di bulan puasa terima Allah subhanahu wa ta'ala dan juga aktivitas kita semuanya barokah di bulan Ramadan ini oke kali ini saya tidak berada di lahan pribadi bos ya saya berada di lahan budi saya kebetulan kita lewat kemudian mampir kebetulan orangnya juga berada di kebun ini berada di lahan ini adalah jeruk varietas siemadu di usia 2 tahun ini 2 tahun masih belum dibuahkan full bos ya ada beberapa buah yang sudah dibuahkan beberapa dan ini beliau juga sistemnya tumpang sari juga pakai cabai kecil seperti ini nah ini sedikit saya bahas bos ya karena tadi orangnya juga tanya ini kok apa tumpuh tunasnya itu kok enggak bisa daudnya kok enggak bisa lebar-lebar ini masalahnya kenapa ini saya bahas sedikit bos ya tentang mungkin sedikit salah penanganan terutama ketika peruning buah dan ini ada beberapa faktor memang yang pertama adalah peruning buah saya usahakan dulur-dulur yang masih pohonnya masih di usia pelia di usia 2 tahun saran saya ketika kita melakukan peruning buah usahakan buah sudah sebesar kelereng bos seperti ini nah kenapa karena ketika kita peruning buah yang sudah sebesar ini tangkainya sudah besar jadi nanti untuk tumbuh tunasnya bisa maksimal seperti ini ini kan tumbuh tunasnya bisa maksimal panjang bos ya tapi kalau kita peruning buah masih berbunga ataupun masih seukuran merica nah tumbuhnya seperti ini bos daunnya melipit-melipit kecil-kecil seperti ini nah biasanya di peruning ketika buahnya masih seukuran merica seperti ini jadi nantinya tumbuh tunas tidak maksimal tidak bisa panjang seperti itu dan daunnya tidak bisa lebar seperti ini hasilnya jadi jangan sampai salah penanganan terutama ketika peruning buah buahnya di awal-awal masa tanam sekitar umur 2 tahun ya ketika belum dibuahkan nah ini contohnya bos kalau kita peruningnya buah sudah seukuran agak besar seperti kelereng tunasnya panjang seperti ini daunnya juga lebar sehat terus tadi juga orangnya juga tanya kenapa kok kuning-kuning kuning-kuning seperti ini nah ini kalau pengalaman saya pengalaman saya kuning-kuning seperti ini sebenarnya ini adalah salah dosis takaran untuk insektisida terutama kemarin pengalaman saya pakai provenovos ya mungkin kebanyakan dosisnya makanya saran saya untuk dulur-dulur yang pakai insektisida terutama bahan aktif yang panas seperti provenovos saya sarankan pakai dosis terendah dulu supaya tidak terjadi seperti ini ini sebenarnya overdosis insektisida kalaupun ini penyakit pastinya menyerang semua daun seperti daun muda sering ini dulunya daun muda bos daun muda kemudian kita pakai insektisida terlalu banyak atau dosisnya terlalu besar jadinya seperti ini kosong ya nah itu saya sarankan pakai dosis terendah dulu kalau memang kita semprot pakai insektisida itu ternyata hasilnya seperti ini kita pindah kita pindah ke insektisida lain bahan aktif lain mungkin bisa kali ini kalau saya tetap pakai andalar saya tetap mau sepilan ataupun bahan aktif asetamitrid kali ini rollingan saya saya ganti kalau kemarin pakai provenovos sekarang saya pakai lambdasih halotrin nah ini bos bekas peruningan beliau yang masih belia kemudian di peruning daunnya melipit kecil-kecil tidak bisa tumbuh panjang daunnya juga tidak bisa lebar-lebar kemudian untuk lahan bos ya lahan selain kita sering-sering melakukan cek lahan dengan menggunakan PH meter kita cek PH nya seperti ini ini kan sistemnya tumpang sari jadi sebenarnya jeruk itu tipe-tipe pohon yang sedikit egois ya tidak mau berbagi dengan yang lain jadi kalau saya saya lebih sukanya fokusnya ke jeruk saja jadi kalau kita mau tanam cabai sini di pematang saja di pematang situ saja tidak usah di sekelilingnya pohon nah ini juga menghambat atau ini kan juga pastinya butuh nutrisi cabai-cabai seperti ini yang nantinya nutrisi itu diserap oleh pohon jeruk jadinya dibagi sama cabai ini juga jadi kalau saya pribadi lebih suka single single kalau jeruk 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 saja kalau ingin tumpang sari kita tanam di pematang saja tidak usah full di setiap bawah batang pohon kita tanami seperti ini nantinya ini juga menyulitkan kita ketika kita melakukan perawatan terutama penyemprotan pastinya nyantol-nyantol seperti itu nah jadi itu bos ya salah satu mungkin kelalean kita kemudian mungkin kita juga harus sering-sering mengambil pengalaman kita kegagalan kita itu harus kita jadikan pengalaman supaya nantinya tidak terjadi lagi oke mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan semoga saja bermanfaat untuk dulur-dulur semua silahkan like subscribe dan komen terima kasih dulur-dulur yang sudah menyempatkan waktu menyimak video saya awal sampai akhir tetap semangat di bulan Roma oke salam satu Torah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih